Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat Apa yang afiat? Oke, perkenalkan saya Fares Dagenugrah Dengan NPM 208-110-153 Saya berasal dari Pakultas Psikologi Universitas Isam Riau Pada kesempatan kali ini saya akan menjanjikan Materi dengan judul Daya tarik interpersonal Di dalam materi ini saya akan menjanjikan Dua sub materi yaitu Apa sih yang memprediksi ketertarikan Dan bagaimana membuat hubungan Di era teknologi ini Baiklah, sebelum kita masuk ke sub materi ini Ada baiknya saya menjelaskan Apa itu daya tarik interpersonal terlebih dahulu Daya tarik interpersonal Menurut Atkinson pada tahun 2008 Daya tarik interpersonal merupakan Sikap seseorang mengenai orang lain Dimana di dalamnya ada suatu proses psikologi Yang berfokus pada bagaimana memelihara suatu hubungan Hal itu dipengaruhi oleh adanya kesukaan Yang dilihat dari fisik Penampilan, perilaku, kompetensi, dan ketulusan Sehingga dapat memunculkan Suatu hubungan yang akan terjalin Di antara kedua belah pihak Oke, selanjutnya Apa sih yang memprediksi ketertarikan Di sini saya akan menjanjikan Empat poin Yang saya sajikan Yang pertama Efek propinquity Yang kedua Kemiripan Yang ketiga Suka timbal balik Yang keempat Daya tarik fisik Oke, baik jelas Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama Efek propinquity Adalah sebuah temuan Bahwa semakin sering kita melihat Dan berinteraksi dengan orang-orang Berkemungkinan besar Bahwa kita akan Bahwa orang tersebut Akan menjadi teman kita Atau kasih kita Festinger dan rekan-rekannya Pada tahun 1950 Menunjukkan bahwa ketertarikan Dan kedekatan itu Tidak hanya mengandalkan jarak fisik Tapi juga jarak fungsional Yang Dimana hal tersebut Mengacu pada desain Artistektur Arsitektur Yang menentukan Orang-orang Mana saja yang sering Anda temui Misalnya pada ruangan kelas Anda melihat Orang-orang yang sama Pada frekuensi tertentu Dan semakin sering Anda bertemu orang tersebut Semakin dekat Dan mengenal Orang-orang tersebut Contoh lainnya Anda Contoh lainnya Adalah Anda Memotong rambut Pada barber A Dengan bapak A Maka semakin sering Anda bertemu dengan bapak itu Semakin familiar Anda dengan bapak itu Berikutnya Kemiripan Membuktikan bahwa Kemiripan lah Yang menyatukan orang-orang Seperti yang kita lihat Efek preventivity Semakin bertambahnya Familiaritas kita Dengan orang tersebut Maka semakin dekatlah Kita dengan orang tersebut Tetapi Untuk menuju ke hubungan Yang pertemanan yang kuat Seperti menjadi sahabat Dan menjadi Hubungan yang romantis Efek preventivity Tidak cukup Kita butuh Sesuatu yang Lebih Dan kemiripan inilah Yang biasanya menjadi acuan tersebut Beberapa kemiripan Yang akan menjadi acuan tersebut Adalah Kemiripan opini Kemiripan kepribadian Kemiripan Dalam ketertanikan Dan pengalaman Kemiripan dalam penampilan Dan lain-lainnya Baiklah Koin berikutnya Suka timbal balik Dalam satu percobaan Ketika seorang wanita muda Menunjukkan minat Kepada seorang pria Dengan mempertahankan Kotak mata Condong ke arah mereka Dan mendengarkan Secara perhatian Para pria Menyatakan sangat menyukainya Walaupun mereka Berbeda pendapat Dalam hal yang sangat penting Suka timbal balik ini Suka timbal balik adalah poin yang sangat berpengaruh dalam memprediksi ketertarikan Baik poin terakhir dari sub materi pertama kita yaitu daya tersebut Daya tarik fisik Daya tarik fisik Beberapa studi ditemukan bahwa pria dan wanita memberikan perhatian yang sama kepada daya tarik fisik Efek propinquity kemiripan dan suka timbal balik bukan satu-satunya yang memprediksi ketertarikan Daya tarik fisik juga menjadi poin yang penting dalam hal tersebut Tetapi di studi lain melaporkan bahwa pria menghentikan daya tarik fisik lebih dibandingkan wanita Dan penelitian menemukan bahwa orang yang menarik secara fisik dapat benar-benar mengembangkan Keterampilan interaksi sosial yang baik dan interaksi sosial yang lebih memuaskan Daripada orang yang berwajah kurang menarik Standar daya tarik fisik sudah sering distandarisasi oleh media Dan berita bahwa mempunyai wajah seperti ini dan seperti itu adalah wajah yang menarik Berikutnya kita masuk ke dalam sub materi yang kedua Bagaimanakah membuat hubungan di era old technology? Dalam materi ini saya akan menunjukkan dua poin Yaitu daya tarik prevensi jodoh di era online dan juga janji perangkap kencan online Oke langsung saja kita masuk ke poin yang pertama Daya tarik prevensi jodoh di era online Penelitian menunjukkan secara empiris banyak dari kita sekarang menerima begitu saja dunia modern ini Di era modern sekarang tidak banyak lagi pemisahan yang terjadi antara orang asing Tidak seperti dulu Membawa sesuatu yang baru antara efek performability dan ketertarikan yang kita bahas sebelumnya Seperti poin-poin yang apa saja yang memprediksi ketertarikan Yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa Daya tarik prevensi jodoh di era online ini Berkembungan besar orang-orang populer akan menghubungi orang-orang populer lainnya Dan juga sebaliknya kebiasaan masyarakat di era online adalah Orang yang mereka anggap di level yang sama sering mencoba saling menghubungi Poin ini menjelaskan kemiripan memiliki peran yang berpengaruh di era teknologi ini Baik poin yang kedua Yakni janji dan perangkap kencan online Menurut ulasan dari laporan kencan online Pada akhir dekade ini Lebih banyak hubungan romantis baru yang secara online Daripada secara tetap muka Atau secara bertemu teman langsung Catalina Toma dan Jeffrey Hancock Telah melakukan beberapa penyelidikan Untuk mengukur pertanyaan-pertanyaan mengenai profil kencan online Beberapa studi Mereka menunjukkan beda potensi antara wanita pria dan wanita Mendeskripsikan mereka secara online Dan peneliti melakukan penilaian terhadap ketepatan data dengan fakta yang asli Hasil menunjukkan bahwa 81% dari pengguna kencan online Memberi informasi yang tidak tepat, tidak akurat Di dalam profil kencan online mereka Nah itulah tadi beberapa penjabaran materi yang telah saya bawakan pada hari ini Semoga bermanfaat dan menambah ilmu teman-teman semua Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampung Bapak Dr. Dekri SPSI, MSI dan teman-teman yang telah menonton video sampai akhir Saya mohon maaf apabila dalam menjawabkan materi hari ini Ada kesalahan istilah, penunjutan istilah dan kesalahan dalam menjadikan materi Sebelum saya tutup, seperti kata Sigmund Freud Love is a state of temporary psychosis Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di materi kesan Sampai jumpa di materi kesan Sampai jumpa di materi kesan